Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting selalu sukses menyedot perhatian publik dengan penampilannya yang cantik paripurna dalam berbagai kesempatan. Termasuk saat pelantun tembang alamat palsu tersebut menghadiri acara pernikahan atau kondangan baru-baru ini. Intip foto-foto cantik Ayu Ting Ting saat kondangan di video kali ini. Ayu Ting Ting membagikan momen kondangannya ke pernikahan salah satu karyawan dalam postingan Instagramnya. Mempelai pria yang kesehariannya bertanggung jawab sebagai editor konten Youtube Sang Pedangdut sudah dianggap adik sendiri oleh Ayu Ting Ting. Kali ini Ayu Ting Ting tak kondangan sendiri. Ia menghadiri acara bareng kedua orang tua dan juga adiknya yang datang bersama suami dan buah hati tercinta. Sayangnya, dalam kesempatan ini tak terlihat kehadiran putri semata wayang Ayu Ting Ting, Bilkis, yang biasanya selalu bersama sang bunda. Datang kondangan, pastinya penampilan Ayu Ting Ting langsung menjadi sorotan publik. Yuk, kali ini pun Ayu tampil cantik paripurna. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut tampil menawan dalam balutan kebaya modern dengan aksen warna fuchsia yang langsung mencuri perhatian. Untuk menyempurnakan penampilannya, rambut Ayu Ting Ting tampak disanggul simple dengan riasan natural look yang menonjolkan kecantikan alaminya. Selama kondangan, wanita kelahiran tanggal 20 Juni tahun 1992 tersebut tampak menggendong keponakannya yang begitu mengemaskan pakai kebaya dan kain jarik. Menariknya, artis sekelas Ayu Ting Ting pun tak luput dari pertanyaan, kapan menyusul? Dari netizen saat terlihat kondangan tanpa mengajak gandengan. Di saat yang sama, banyak juga netizen yang mendoakan agar Ayu Ting Ting segera dipertemukan jodoh dan naik ke pelaminan. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Ting Ting beberkan posesifnya Bilkis Humairah Razak yang membuatnya betah menjanda sampai sekarang. Kisah asmara pedanggut Ayu Ting Ting memang selalu menarik untuk dibahas. Rupanya dirinya betah menjadi single parent karena Bilkis Humairah Razak. Dalam sebuah kesempatan, Ayu Ting Ting yang diwawancarai awak media mengatakan putrinya, Bilkis Humairah Razak terbilang posesif. Sifat Bilkis Humairah Razak itu yang pada akhirnya membuat Ayu Ting Ting semakin hati-hati dalam memilih pengganti N.G. Baskoro. Pedanggut yang pernah mempopulerkan lagu berjudul Alamat Palsu ini memang diketahui sering dikabarkan dekat dengan sejumlah pria setelah bercerai dengan N.G. Baskoro. Sebut saja seperti kabar kedekatannya dengan desainer Ivan Gunawan, kemudian dengan Sahir Sei, Didi Riyadi, dan terbaru dengan Boy William. Meskipun banyak yang cukup dekat dan karakternya yang juga dikenal positif di dunia hiburan, seperti pekerja keras dan juga supel. Tak disangka usai bercerai di tahun 2014 lalu, saat inipun dia masih betah untuk melajang dan mulai belak-belakan mengenai alasannya. Dia mengaku ke awak media jika sangat memutamakan pendapat dari anaknya, Bilkis dalam menentukan pasangan hidup. Kalau kita mah pengennya ya, karena teteh kan sudah punya buntut. Kalau bisa mah yang sayang sama Bilkis terutama, yang paling penting, ujar Ayu Ting Ting yang dikutip dari akun Youtube Kiki Saputri Oficial di Lansir Hope. Terima kasih telah menonton!